Pelepasan ekspor perdana mobil Isuzu Traga diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo di pabrik Isuzu Astar Motor, kawasan industri surya Cipta Karawang, Jawa Barat. Dalam peresmian ekspor perdana mobil Isuzu Traga ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi ekspor yang dilakukan PT Isuzu Astar Motor Indonesia selaku pemilik merek Isuzu Traga. Jokowi menegaskan bahwa fokus kerja pemerintah saat ini adalah untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Maka dengan adanya ekspor perdana ini telah sesuai dengan harapan pemerintah. Jokowi mengingatkan karena hanya dengan ekspor, defisi transaksi berjalan bisa mengecil dan neraca perdagangan bisa mencapai surplus. Disampaikan oleh Bapak Triwono, 4 tahun ini hanya 1 negara. Hanya 1 negara. Tapi dalam 3 tahun ke depan akan masuk ke 20 negara. Baik itu di Afrika, baik itu di Asia Timur, baik itu di Timur-Tenang. Ini yang diharapkan oleh pemerintah oleh negara ini. Ekspor kita semakin meningkat, ekspor kita semakin terus naik. Yang pada ujungnya kita berharap kalau defisi kita semakin mengecil dan semakin nantinya merasa perdagangan kita juga besar surplus. Jangan sampai impornya lebih banyak dari ekspor. Ekspor perdana Isuzu Traga tahun ini sendiri ditargetkan sebanyak 6.000 unit ke negara Filipina. Dalam 3 tahun ke depan, ekspor Isuzu Traga diharapkan bisa terus meningkat dan tembus ke 20 negara, baik di Afrika, Asia Timur, dan Timur Tengah.